Terbuat baik itu tidak hanya perihal materi atau perihal uang gitu. Ya, ketika orang tuh aku mau ngelakuin apapun demi aku gitu, buat yang terbaik. Yang terbaik yang bisa dilakukan oleh generasi Z, aktivasi dari kebaikan-kebaikan yang lama. Tidak selalu ingat pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Kebaikan yang harus banget ada di dunia itu, ini tuh adalah mempunyai simpati dan empati sih. Ketika aku lagi down, kemudian banyak sekali orang-orang di sekitar aku yang mendukung aku untuk menggapai mimpi aku untuk menjadi dokter ini. Halo, perkenalkan. Nama saya Faisal Zaki Avianto atau yang biasa di Sapa dengan sebutan JIC. Saya sedang berkuliah saat ini di Universitas Pendidikan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri dan sekarang jadi mahasiswa akhir di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di JBZ aku sebagai sekretaris jenderal. Urnali, nama aku Natasya dari tim Humas di Jabar Perderat Silenial. Kalau perkenalkan nama aku Mahdi ya, biasa dipanggil Mahdi kalau di JBZ gitu. Aku sekarang lagi sibuk kuliah dan juga kerja sih, aku part time. Bismillah, izin. Nama saya Nazri Zal Habib. Kalau di JBZ itu panggilannya Izzal, sekarang lagi kuliah S1 di Ilmu Komunikasi Unpas. Hai, kenalin. Aku Cindy Setewati, biasa dipanggil Cindy. Sekarang aku adalah dokter muda sedang koas di rumah sakit. Dan ya, aku merupakan pendiri dari Jabar Begerak Silenial bersama Almarhum Emreel Khan Mumtaz. Kebaikan menurut aku itu melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, yang memang bisa bermakna untuk banyak orang sih. Menurut aku kebaikan itu adalah sesuatu hal yang tentunya dikeluarkan dari diri dan tidak mengharapkan balasan sih. Simbolnya, kebaikan itu adalah ketika orang bisa senyum dengan apa yang kita lakukan. Itu kebaikan. Kalau mau tahu, kebaikan itu ketika kita juga mempunyai aksinya gitu, dan mengimplementasikan kebaikan itu. Sebenarnya kebaikan itu menurut aku bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjadi sebuah keberkahan juga bagi orang lain. Misalkan kebaikan adalah suatu usaha untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain dari kita yang memang punya privilege, punya kesempatan untuk bisa berbagi seperti itu. Saya tidak setuju ya, karena kebaikan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti yang tadi aku bilang gitu, dengan senyuman aja itu tuh termasuk kebaikan. Dengan kita menolong aja itu juga sudah termasuk kebaikan, jadi tidak harus pakai uang gitu untuk berbuat kebaikan. Kalau kita tidak punya uang gitu, ya kita bisa menyumbangkan pemikiran kita, waktu kita, dan tenaga kita gitu. Jadi tidak perlu tentang uang. Sebenarnya kalau misalkan berbuat kebaikan itu, nggak ada batasnya ya kan, kayak gitu. Yang paling terpenting adalah pertanyaannya adalah kita mau apa nggak, kayak gitu. Yang terbaik yang bisa dilakukan oleh generasi Z, aktifasi dari kebaikan-kebaikan yang lama. Kayak contohnya bener tadi gitu, berbagi makanan, terus kemudian ya ketika COVID juga kita bagi-bagi sembako. Itu diaktifasi, itu langkah lebih baiknya. Meskipun nanti akan ada muncul kebaikan-kebaikan yang baru, tapi kebaikan yang lama, yang sederhana, yang memang sudah menjadi ciri khas dari warga Indonesia, kan suka berbagi gitu. Itu jangan sampai hilang. Kebaikan yang bisa sebagai anak muda kita lakukan kepada orang lain, yang paling terpenting adalah respect menurut aku. Karena sekarang banyak banget anak muda yang terkadang menyepelekan kata respect itu. Respect kepada orang tua, respect kepada teman, bahkan kepada orang-orang yang belum kita kenal. Tiba-tiba waktu itu ada platform, bukan platform sih, kayak organisasi gitu. Dan disana aku tuh banyak dibantu orang, banyak ketemu orang, dan banyak disupport juga sama orang gitu. Dan itu tuh bikin aku ngerasa kayak aku bisa bangkit dari keterpurukan aku gitu. Ketika orang tua aku sih, aku ingat orang tua aku ya. Ketika orang tua aku emang, aduh sedih. Ya ketika orang tua aku mau ngelakuin apapun demi aku gitu. Buat yang terbaik gitu. Chaos sih, kalau misalkan gak ada kebaikan gitu ya, pasti kejahatan akan mendominasi gitu ya. Pastinya akan chaos dan akan mementingkan diri sendiri yang mana akan membuat kejahatan akan menguasai dunia. Pasti akan saling sikut-sikutan sih, kayak gitu. Karena ya era-era sekarang kan bukan era istilahnya kompetitif ya, maksudnya ya ada. Tapi kiranya kolaborasi itu jadi hal yang penting, kayak gitu. Buat kamu-kamu semua yang sudah selalu melakukan kebaikan. Jangan takut untuk berbuat baik, meskipun itu setitik debu. Jangan pernah putus kayak gitu, karena kalau misalkan bukan kita siapa lagi. Pesan untuk orang-orang di luar, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu bakal berbuah, tapi mungkin gak akan sekarang, tapi nanti di masa depan. Terima kasih juga, karena sudah mau membantu banyak orang, sudah mau mengelurkan tangannya untuk banyak orang. Terima kasih sudah memberikan senyuman terbaiknya. So, as long as you live, don't forget to always do the kindness. Thank you. Halo, kami dari Jabar Bergerak Zilenial. Jangan lupa untuk subscribe si Youtube. Humas Jabar! Jame Zed, kami muda siap asing! 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 Terima kasih.